Intro Buat kalian yang mau beli poin atau koin Viva, kalian bisa cek di www.morok.com Kalian juga bisa pake code CJM untuk dapetin diskon 5% So, save money, play better Halo guys, balik lagi ke YouFighters Cremote, kita di channel CJM dari episode ke-20 Dan gue udah sempet tanya kalian di episode K19 kemarin tentang gak boleh Miranda Dan kalian mayoritas bener-bener ngomong kalau Miranda itu harus sering kasih jam terbang Jadi gue bakal coba untuk sesering mungkin kasih jam terbang Dan di episode ini kita bakal menjalani 3 pertandingan yang lumayan berat Pertama dari Udinese, terus yang kedua lawan AC Milan nanti dikandang untungnya Dan terakhir nanti kita bakal menjalani lag kedua dari babak 16 besar Liga Champions lawan Sporting Dan kita pasti di lag pertama kemarin itu cuma meraih hasil imbang dalam mereka satu sama Jadi ini lumayan PR sih buat nanti kita gimana Tapi yang jelas gue optimis sih, kita bisa melajuk babak selanjutnya Dan kita di Liga saat ini di posisi ketiga udah lumayan bagus jadinya Walaupun masih lumayan jauh 7 poin bedanya sama Inter di posisi pertama Jadi hopefully kita bisa meraih sesuatu dari 2 pertandingan di seri A di episode ini Karena lawan-lawan kita lumayan berat sih Udinese dan juga Milan Khususnya Udinese ini ada di bawah kita persis di posisi kelima Kalian sementara Tadi kita tiba-tiba jadi turun jadi 4 Mungkin ada tim belum main, terus tiba-tiba udah main Karena gue advance, jadi kita langsung turun Torino kayaknya tuh yang naik tadi Jadi emang ketat banget sih, di 5 atau 6 besar dari kelas sementara percari Itu ketat banget, gila bener-bener Dan ini lanjutan trainer session, Miranda dapet B Nice banget, Trileral juga dapet B Dan ada juga dari kalian yang komen untuk email Audero Coba, suruh gue kasih jam terbang lebih untuk Audero Dan gue bakal coba lakukan itu nanti Dan kayak waktu itu kan gue udah bilang kan, sempet bilang kalian Salah satu cara supaya nanti Audero udah siap Begitu musim depan dia harus ganti tempatnya Buffon Jadi starter, keeper utama kita di Starling Lanap Caranya adalah salah satunya dengan gue kasih dia jam terbang di akhir musim ini Dan mungkin nanti bulan April kali ya Atau mungkin dari pertanganan bulan Maret juga boleh sih kayak pertanganan-pertanganan ini Tapi masalahnya gue takutnya kita sekarang tuh kayak masih Posisi kita belum bagus gitu di Liga Kalau misalnya kita udah posisi pertama udah beda poin hijau sama bawah sih Yang posisi kedua gak masalah Sekarang kita posisi pertamanya enggak gitu Jadi gue gak ngeri juga mainin Audero sekarang Tapi mungkin untuk 1-2 kali gak masalah sih Kita akan coba aja nanti kita lihat perkembangan ini gimana Karena gue percaya sih Audero ini salah satu keeper muda terbaik Eropa saat ini Jadi dengan prospek luar biasa Jadi mungkin nanti dipetan yang lawan Milan kali gue bakal coba Karena seru banget liat Milan lawan Donnarumma pastinya Kalau Donnarumma masih main di Milan ya Gue gak tau sih di Seven Cremote ini dia masih atau enggak Dan ini dia kita bakal away ke Udinese untuk pertandingan lanjutan seri A Dan Udinese ini surprisingly ada di top 6 dari seri A Jadi mereka lumayan, lumayan bagus musim ini Dan gue sebenernya gak tau sih main mereka tuh siapa-siapa aja Dan ternyata kita bakal liat salinganak mereka Siapa yang diturunin Dan gue gak tau kenapa kalo misalnya di seri A tuh kenapa main di malem mulu ya Soalnya kayak gue biasa juga Premier League gue gak atur jamnya kan Kalo misalnya main di Premier League Kayak selalu siang-siang gitu normal Kalo seri A gak tau main malem-malem terus Apa di relive-nya gitu Soalnya gue bener-bener gak pernah nonton-petan ini seri A sih Jadi gue gak tau Jadi kayak berhasil Champions League terus sih Tapi main malem gak apa sih gue suka-suka aja Gue malah lebih suka main malem sih kalo di relive bahkan Curhat Kayak ini dia, Udinese Siapa yang gue tau-sama ini Lodi, Badu gue tau, Zapata Sama Pena Pena Randa tuh Mungkin gue pernah denger deh Mereka punya formasi 4-3-3 Oke Harusnya bisa Walaupun agak ngeri sih 4-3-3 tuh kan kayak counter formation-nya Formasi 3-back kan Mereka punya fullback dan wingers Dan kita cuma punya wingback gitu Udah Selanjutnya kita Kadang-kadang kacau juga bisa kalo misalnya mereka main bagus Dan ini lahir play di Ventus Seperti biasa Buffon, Bonucci, Van Dye Kiel ini Alves, Marquisio, Lemina Sandro, Pianik Polo di Balan Juriunzali Gue yang depan Dengan dua wingback kita Alves dan juga Alexandro Yang menurut gue saat ini masih Wingback terbaik kita Dua ini Kalo boleh kita bisa meraih Sesuatu Di pertandingan UA ini Karena gue juga kayak gak tau Kekuatan Indonesia tuh sebagus apa musim ini Tapi ya udah obvious Obviously bagus sih Karena mereka bisa dipositi ke enam Kasih sementara Jadi tuh gak mungkin Sembarangan tim Dan kickball pertama udah dimulai Pertandingan antara Udinese Dan juga Juventus Tandang mereka pastinya Ternyata throw in Polo di Balan sekarang Sisi kiri Kada side dalam Lautin satu main Masih Polo di Balan Tandang keras kaki kiri Nice save dari keeper mereka Percobaan pertama dari Juventus Tandang Polo di Balan tadi Sayang banget Masih saya ditepis Markisio sekarang Pergerakan bagus Kalo dia Markisio Oh my god Keeper mereka bagus anjir Menit ke 38 Pergerakan bagus banget dari Markisio Masih bisa ditepis Keeper mereka Pena Randa sekarang Berbahaya No no Astaga naga Masa segampang itu Dia ngelewatin Pemain belakang kita Gila 1-0 untuk Udinese Di injury tank bawah pertama Saya diliat Dua pemain Bahkan dilewatin sama Pena Randa Di sisi kiri Kasih ke tengah Dan ga ada yang jagar tengah Van Dye Ga tau ngapain Arf possession banget Soalnya kan Van Dye Kan center back Yang ada di tengah kan Di antara 3 main center back kita Tinggal 1-0 kita anjir Kacau Uh dan tackle keras Dari Dani Alves Alves sering banget tuh kayak gitu Kartu kuning Untungnya kartu merah buat dia Waktu itu dia terakhir sih Kartu merah dapet ya Padahal akan sih foul Cumannya wasit yang hari ini Itu Waras Ga kasih kartu merah Dan gue harus coba untuk Lakukan pergantian informasi Mungkin Dengan dua striker Seperti biasa Di jeda Babak Pertama ke babak kedua Fully bisa Menubah sesuatu Kan kita lagi tinggal 1-0 Actually sekarang Higuain di sisi kiri sekarang Seguh misalnya lagi Higuain Coba buat masuk Dalam mungkin ada Polo Dibala No Polo Dibala Oh my god Salto anjir Sumpah-sumpah itu Kesempatan bagus banget Buat Polo Dibala Dan saltonya Masih bisa tepis Kipar mereka tadi Semua itu Kalau jadi gue Fixed goal of the season sih Sayang banget Dan sekarang Dibala Lagi ada Pesempatan kaki kiri Polo Dibala Anjir Kipar mereka Gue hitung-hitung Sudah lebih dari 5 save sih Di pertanian ini sih Kacau loh Kesempatan emas lagi-lagi Buat Polo Dibala Dan kaki kiri Sudah bagus Pojok kanan Kipar mereka masih bisa Naukan save lah Anjir Bener-bener gila Dan gue bakal Coba masukin Mario Mandzukic Terus Marco Piaka Untuk gantiin Akvez udah kena kartu kuning Gue gak mau race Dia kena kartu merah Dan Thomas Rinkon Gantiin Miralem Pianic Jadi yang main Di sedikit depan Itu adalah Lemina Rinkon bakal main di belakang Karena dia adalah Tipe emang defensive mid Sisa 90 menit lagi nih kita Gak ngerti gue Idih Idih Liat gak Ternyata bench New Ventus Punya Pemakai Fast sendiri Anjir otomatis Dan kita udah masuk Injury tank bawa kedua Masih gak bisa Menyawakan dudukan kita Polo Dibala mungkin Sumpatan terakhir di belakang kita Lemina C'mon Oh my god Lemina Please lah Mandzukic Yes C'mon Mandzukic Sumpatan terakhir Please lah kasih Polo Dibala Balikin Shit Anjir gue ngapain ya Ya dan gak ada orang Bagus banget C'mon Terakhir mungkin Sumpatan terakhir Please Jangan ditiup Sit Sit No Oh my god Bener-bener sih gue frustrasi Anjir Kayak gini Di saat kita Bener-bener lagi butuh Tiga poin Untuk Ke posisi Tiga besar Stay disana Kita malah kalah Anjir Buang-buang tiga poin Bener-bener loh Parah sih Jalan kesempatan kita Gue yakin banyak banget sih Mereka Itu Whitmer Cuma punya satu shot Satu-satunya jadi goal Dan udah gak tau Gue udah Capek ngitungnya Berapa kali Tadi kipur mereka Melakukan selamatan Tiga belas shot Lapan on target Mereka cuma punya Satu shot on target Anjir Dan mereka yang berhasil Nyetak goal Satu kosong Parah gak sih Dan Marquisio Sebelumnya jadi mana Pematch dengan rating 7,9 Memang aneh Mungkin penampilan dia Atau pasing-pasing dia Lumayan bagus Karena ya emang Tapi mungkin Wajar sih Karena emang kayak Pemain Udinese tuh gak ada yang Stand out banget Performancenya Kayak cuma satu Shot on target Jadi goal anjir Kita Lapan shot on target Tiga belas shot Pasti gak ada yang jadi goal Satupun Wah ini hujan Hujan hopefully gak Berisik sih Jadinya sih Kalau misalnya berisik Sorry ya Soalnya gue lagi Tengah-tengah record Tiba-tiba hujan Jadi besok kalau misalnya hujan Gue gak lanjutin record sih Eh tau gue gak mulai record Oke dan Untuk pertandingan selanjutnya Ini lawan Milan nih Ini juga Bakal main berat Untuknya kita main di Juventus Stadium Di kanan Dan Milan sepertinya Gak ada di top 6 ya Yap dia Ada di posisi 10 Ternyata anjir Dari seri A Dan ini sebenernya Gue udah gak bisa main-main sih Jujur Kita udah match day Ke 28 sekarang Dan kita masih Ada di posisi kelima Ini gak bagus sih asli Kita harus mulai Metik 3 poin terus Dari sekarang sih Kalau gak ini Bisa gawat sih Dan gue Seperti yang kalian lihat Bakal pake squad rotasi Walaupun Ini lawan Milan Tapi Mereka actually Kayak musim ini Ada di posisi ke 10 Dan kayak Ya gue harus Prioritasin salah satu Either game ini Lawan Milan Di seri A Atau Pertandingan lag kedua Nanti lawan Sporting Dan kayak Lawan Sporting Agak ngeri sih gue Jadi Gue cadangan Mendingan gue Simpen dulu Main utama gue Dan nanti Untuk pertandingan Lawan Sporting Di Lag kedua Bapak-bapak Pesudar Champions Kita bakal Keturunan kekuatan penuh Pasti Dan Actually juga kita main di kandang Jadi Harusnya kita bisa Main bagus Kita bisa mengguli Milan Dan actually Emin Audero Start Seperti permintaan Salah itu dari kalian Di comment section Ini dia Kapten muda kita 19 tahun Maksudnya Luar biasa Musim depan juga Seru banget sih ini Kayak Gue pengen Lihat gitu loh Pemain Keturunan Indonesia Berdarah Indonesia Jadi starter Di posisi menjaga Juventus Tim Klub Sebesar Juventus Salah itu klub Eropa Terbaik Dan Audero Bisa jadi Keeper utamanya Luar biasa Dan Formasi 4-2-3-1 Dengan Miranda Asamo Mandragora Onoma Rincon Kedira Ada Alex Teyes Polirol juga main Di sisi fullback kanan Jadi kita main pakai Formasi 4-back Pastinya Hujan terus Makin kenceng Bagus Dan Keliatannya Milan Juga turun pakai konten penuh Tapi gue gak tau deh Keepernya itu Don't run up Bukan yang main Gue belum lihat Kita liatkan ntar di Ih bukan ternyata loh Oh donar rumah di bench Anjir gue udah main Audero Donar rumahnya gak main Zoet yang main ternyata Maka performasi 4-3-3 Bakucca Motolivo Fernandez Suso Bahkan juga Buena Ventura Menyerang-penyerang mereka Jadi ini Agak-agak ngeri sih Sebenernya sih Dan hopefully Audero bisa Menjaga gaung kita Dengan baik sih Dan pastinya Jangan lupa Pemain termuda Di squad kita saat ini Berusia 16 tahun Gabriel Miranda Start juga di pertandingan Melalui Milan Pastinya Stats dia Keren banget kan Keluaran 4 pertandingan 4 goals 1 asis Anjir GG banget Gila itu orang Dan ini dia Ternyata gagal Skenario gue Mau bikin Head-to-head Antara Donar rumah Juga Emil Audero Tapi gak apa-apa Pastinya Kalian juga bilang di comment section Pastinya Kalau misalnya Miranda itu Harus gue coba Buat pasang di Pertandingan-pertandingan yang penting Nah ini contohnya Gue udah dengerin feedback dari kalian Pertandingan yang lawan Milan Eh Sempatan Miranda kasih ke Mandra Gue nak kebon Rolando Mandra Anjir Nice Safe dari Keeper Merayak Menit ke-14 tadi Miranda Nice banget True ballnya ke Bukan true ball sih Itu kayak semacam Wall pass gitu Rolando Mandra Gue orang yang sayang Susir tepis tendangannya Corner buat kita Come on Yes Goal hancir Iya hancir Itu Ruggani atau Miranda itu Blonde Oh Ruggani ternyata Yes Nice banget gitu Daniel Ruggani Cetak gol pertama kita Pertandingan ini 1-0 Bunyi Ventus Dari skema Bola mati dari corner Kita jarang banget Mau nyetak gol dari corner Dan itu Actually bagus banget sih Ruggani Sendulannya mantep banget Kita lihat Corner Mandra Gora Disambut dengan sangat baik Dan Diflek ya itu ya Iya ya Kayaknya itu di flag Si Montolivo deh Bola nya berubah arah Tapi kayak Anyway emang Keeper nya juga udah gak nyampe sih Sobat sih Yes Nice banget Ruggani 1-0 ini keunggulan Sangat penting buat kita Goal cepet Merit ke-16 Kita butuh banget Ini pastinya Back muda kita Kayaknya mencetak gol pertama Itu buat Juventus Ruggani Nice Mandra Gora Masih ke Gabriel Miranda Nice banget Miranda Come on Please goal ini mah Oh my god Anjir Nice Blok dari main bertangan mereka Miranda Sempatan bagus tadi Buat gandain keunggulan kita Dan memasuki Juritengba Pertama sekarang Ke-45 4 menit tambahan waktu Huchika Hernandez Ini tengah masih mereka Dan Nice interception Dari Benatia Come on Kuat Yes Lagi wey Yap Dan Pergumulan di Landa tengah Gak selesai Harus dipisahkan Sama Peluit Anda Berakhir Waktu pertama Daniel Ruggani Pencetak gol tadi kita Laut Sundulan Yang membuat skor jadi 1-0 To Juventus Di Jedi ini Semoga kita bisa mempertahankan Hasil ini Dan tadi Performa kayak Mandra Gora Miranda Bagus di luar pertama sih Nice banget Gue seneng banget Dengan main-main muda kita Uh Anjir Hoki-hoki-hoki Asli Gila Mister gawang aja Tendangannya Parah Suso sekarang Buang Wah iya Masa itu Fall Anjir Shit Gue gak begitu kelihatan Kartu kuning loh Buat Rincon Masa gak fall Jelas 61 sekarang Mas Rincon Gabriel Miranda Mandra Gora Balik ke Miranda Come on Gabriel Miranda Oh my god Miranda Kesempatan kedua Masih juga gagal Tendang kai kanan Yang masih tipis tadi Liat lah Kombinasi Mandra Gora Miranda bagus banget Dan itu tendangan yang kenceng sih First time shot Sayang banget Masih tipis Anjir Miranda di serve Dapet goal sih Di pertanian ini sih Kasian banget Gila dia kalau gak Nyetak goal Oke dan gue harus tau Kan bener-bener main Di bala bakal gue masukin Quadrado juga Untuk sayap-sayap kita Mungkin Rincon kayaknya Harus gue ganti nih Jovinko bakal gue masukin Gue gantiin Thomas Rincon Karena dia udah punya kartu kuning Gue agak ngeri sih Main-main-main Punya kartu kuning Pertanian masih lumayan lama Setengah jaman lagi Sisanya Jadi kita menambah Daya gedor kita Pastinya Dan Josh Onomah Gak bisa gue bilang Bagus Penampirannya sih Karena kayak Walaupun ya Pasing-pasingnya oke Cuman kayak dia gak Bikin kesempatan Nama sekali Quadrado sekarang Sisi kanan Crossy ketengah Gabriel Miranda Lagi-lagi Sempatan buat Miranda Tadi berhasil Ditepis sama keeper mereka Zowet Uh Kucca Pasing-pasing bagus Dari Milan Bonaventura Masih Bonaventura Dan Ya ampun Untuk main kita dua Ngapain dah No Buang-buang Buang-buang Shit Anjir Wih sumpah lah itu Siapa gila tadi Sundul gak kena Hampir ya Suso bisa nyetak gol Lagi-lagi suso Ngelewatin semua main bertahan kita Bahaya No Oh my god Kita hoki sih Bakal lagi Sekarang dapet kesempatan Menurut ke-73 Giovinco Gabriel Miranda Balik mungkin Yes Trouble bagus Buat Sebastian Giovinco Giovinco lewatin Please Passing ke Miranda Miranda kasih Cuadrado Aduh Sumpah build up playnya Sih udah bagus banget Passing-passing itu Finishingnya Cuadrado Kurang bagus Dan dia udah masukin Tiga menit injury time Kita Harus bisa mempertahankan Kunggungan satu gol ini Ini penting banget Miranda Masih Gabriel Miranda Aduh Full time whistle Yes Sumpah ini Tiga poin penting banget Buat kita Walaupun gue Agak sedih Karena Miranda Gak nyata gol Tapi Rugani Center back muda Kita yang berhasil Memastikan Tiga poin Buat kita Dan jangan lupa Ini kita main Pakai squad rotasi Bahkan keeper Kita yang Mel Aude Keeper berusia 19 tahun Dan menurut gue Emang luar biasa Penampilan dari Mandragora Dan juga Gabriel Miranda Itu di depan Kayak mereka Parah sih Kayak passing-passingnya Wantingnya luar biasa Bagus banget Menciptakan beberapa Kesempatan yang sayangnya Gak bisa jadi goal Tapi Prospek mereka Kedepannya Gue Bisa bilang Cerah banget sih Mereka luar biasa sih Dan ini dia Status akhir pertandingan Mereka punya 5 shot Satu doang on target Dan Mandragora jadi Menang match Rating 8,8 Bener-bener luar biasa Main muda yang satu ini Hebat Hebat Dan mungkin kayak Sebagian dari kalian Gak tau kalian Mandragora siapa Lagi buat kalian yang baru bergabung Makanya gue saran Kalian nonton dari awal Dari episode pertama Series Juventus Krimot ini Mumpung kita masih kayak Episode 20 sekarang Jadi kayak Belum telat banget lah Oke Dan kita bakal lanjut Dengan session Dan Ada kayak naik Overallnya Nope Rilor udah naik 8-1 nih Bentar lagi Mereka juga ke-65 Sebentar lagi Oderu juga ke-77 Perkembangan main muda kita Luar biasa sih Liro lah salah satu Yang bener-bener luar biasa banget Menurut gue Oke Bisa udah Di bawah 20 tahun Udah mau Udah 80 bahkan Overallnya Gila banget gak sih itu Dan Lichstein Jadi kita liat I've been thinking long and hard About this for some time And I've thought that I need to leave So please put me on the transfer list Jadi dia minta Dijual Lichstein Sebenernya gue Ah Gue bener-bener gak bisa Gue bener-bener gak mau gitu Sebenernya jual pemain Kayak yang emang veteran Dan emang dia Ya Gue gak tau gitu loh Karena gue bukan Fancy Ventus kan Tapi gue bisa bilang Kayak mungkin Sebagian dari Fancy Ventus Gak suka Mungkin kalo misalnya Gue sampe jual Lichstein Jadi mungkin ntar solusinya adalah Gue bakal coba Untuk pinjami dia aja kali ya Dan pas dia balik Kepulnya dia Udah bisa seneng lagi Dan ini sesuai permintaan kalian Gue bakal masukin Jasper Selesen Untuk gantiin Siapa tadi Michelle Fromm Fromm Michelle Fromm bro Deposit menjaga wang Dan mungkin ini harus ada beberapa Beberapa Perombakan Di Squad kita Karena Elia Sebulan cedera Jadi gak bisa kita bawa Terus Siapa lagi nih ya Gue lagi liat-liat nama-nama Yang mungkin bagus Yang bisa kita Bawa ke Timnas Bisa kita panggil Karena abis pertandingan Ini nih abis pertandingan Champions League Di episode selanjutnya Bakal ada dua pertandingan Kualifikasi Kualifikasi PL dunia Jadi itu penting banget Pastinya Buat kita Semoga gak terulang Kesalahan kita di Timnas Wales kemarin Di Minority Green World Kalo kalian nonton Gagal banget gak sih gue Bener-bener Gue gak tau itu Udah selesai Udah kita gak lolos Ternyata Sebenernya Belanda sih Punya nama-nama oke sih Cuman kayak Banyakan Mayoritas main-main muda Yang masih Kayak belum teruji gitu loh Dan main muda di Squad itu tuh Lo main banyak sih Siapa yang bisa kita bawa ya Mungkin Jansen kali ya Kalian juga ada beberapa Kayaknya minta Jansen deh Alah dan Van Der Waal Paling cuma dua hari Cederanya anjir Gak bisa dibawa Kayak gue bakal masukin Stephen De Vrij aja De Vrij ini juga kayaknya Masih muda deh Dua puluhan awal gitu Bisa diliat beritanya Langsung heboh Lich Steiner will leave Kacau Dan Lich Steiner sebenernya Bagus buat backup gitu loh Buat backup right back kita Bisa diliat Team of the Season Team of the season Team of the Week Anjir mau ngomong Susah bener dah Dan Mana dia Lich Steiner Iya buvan kan Retire Efra juga udah consider Ini dia Lich Steiner Kita bisa add to Short loan sih Loanless sih Jadi mungkin itu yang bakal gue lakukan Masukin ke daftar Pinjaman Short loan Dan untuk Hernanes Itu yang harus kita jual Karena dia di Relive Udah pergi ke China Jadi dia bakal Kita jual Di busetan selanjutnya Lumayan bisa Nambahin dana buat kita Dan ini dia pertandingan Sangat penting Lack kedua dari Champions League musim ini Babak 16 besar Kalau kita lolos Kita ke perempat final Dan gue masih Have no idea Bener-bener siapa yang bakal Jadi lawan kita nanti Bener-bener itu Bakal seru banget sih Karena Kalau kalian udah nonton Main United Krimot Gak deh Gue gak kasih tau deh Kalian nonton aja deh Kita dapet lawannya Di perempat final Agak-agak gila sih Eh bukan perempat final Bahkan baru 16 besar Anjir Kita udah dapet lawannya Yang tim dewa Bukan manusia Oke dan ini dia Kita bakal main away lagi Karena mereka Geberat sih nih Dengan agregat satu sama Itu artinya mereka punya Keunggulan away goal Karena mereka Nyetak satu goal kan Di Juventus Stadium Dan itu Kalau kita ditahanan Kosong-kosong Kita gak lolos anjir Mereka yang lolos Walaupun agregat seri Tapi mereka punya away goal Dan kita gak punya away goal Jadi itu bahaya sih Kita harus catak goal duluan At least Dan formasi seperti biasa Mungkin kita bakal pake 3 back sejajar Oke Hidbala Higuain Pianik depan Dan ini dia Kita bakal away ke Portugal Pertandingan lag 2 Bermak-menol Star League Champions On Sporting Hujan turun Di Portugal Hopefully gak Mempengaruhi Performa pemain-main kita Gak lupa hal kursial banget Dan ini bracket semen Wajir Mocengladbach 5-0 Arsenal 5-1 Bayern 4-2 Wah GG Lawan-lawan kita Kayaknya Bakal agak berat sih itu Dan mungkin Kocak kali ya Kalau kita ketemu Arsenal ya Sumpah sih Penasaran sih Gue boleh sih ketemu Arsenal Tapi ntar dulu Kita harus bikin Tandingan ini dulu Karena lanap mereka bisa diliat Basdos Adrian Silva William Carvalho Gila sih Itu bagus banget sih Harus Kita harus Bermain Sebaik-baiknya Tandingan ini Dan ini dia Lanap Juventus Buffon Bonucci Van Dine Kialini Cuadrado Alessandro Ada Markisio Lemina Defensive mate Paulo Dybala Mirayem Pianek Dan juga Gonzalo Higuain Fully fit First Team Players kita Karena pasti Distirahatin Pertanian on Milan Tadi Dan sukses Gue istirahatin Main utama Mainin Pemain Rotasi Dan kita meraih 3 poin Pertanian on Milan Tadi Jadi itu Pasti hasil yang bagus Dan Keputusan yang bagus Buat gue Apalagi kalau kita bilang Semenang pertanian ini Artinya Semua yang gue lakukan Berhasil Kecuali tadi Kalahan oleh Indonesia Yang agak-agak bullshit Kita punya Shad Berbanyak banget Ini dia Pasti keeper mereka Rui Patricio Dia gawang utama Tionex Portugal Saat ini Yang menampilannya Di lag pertama Juga bagus banget Tahan imang Atau sama Dengan stadium Hebat sih mereka Hopefully Gonzalo Higoen Dan Dybala Bisa mencetak Gol di pertanian ini Kita butuh banget Gol di Champions League Oke dan ini dia Tandingan yang Sangat-sangat penting Yang kita kalah Atau seri 0-0 Kita gak lolos ini Jadi berbahaya Harus all out Di pertanian ini Sporting Lawan Juventus Di Portugal Yang pokok pertama Sudah dimulai Agregat sementara Satu sama Jangan lupa Kamu bisa lihat di kiri atas Di bawahnya skor Itu adalah skor Agregat sementara Pianik sekarang Kasih ke Juan Quadrado Sisi kanan Kita gak mungkin Polo Dybala Aduh Masih tipis Sundulan dari Polo Dybala Yang actually Gue gak nyangka Dia bisa menangin Duel udara sih Pendek deh soalnya Higuain Ngapain toh Dan Ruiz Ini kok gak salah Nomor 1999 Oh no no Oh my god 1999-nya kayaknya Ngetak gol kemarin deh Gawang kita ya Ruiz Lupa sih itu Sandro ke Lemina Markisio Terobol ke Miriam Pianek Come on Pianek Pianek Come inside Take shot Shot Oh my god Higuain please Woy ngapain anjir Itu Markisio Bahkan bukan Higuain Gue kira Higuain Di depan situ soalnya Aduh Sempatannya itu gagal Yannick sekarang Mario Lemina Come on Kita bisa serang mereka Banyak main kita Gonzalo Higuain Tunggu Dibala Please Tunggu Yes Triple ke Polo Dybala Please Polo Dybala ke kiri Yes Itu dia Nice banget Goal dari Polo Dybala Dan tadi Emang itu Salah itu Cara yang pintar banget sih Dari Higuain Untuk nunggu dulu Pemain yang dari second line Masuk ke dalam Dan akhirnya Ada lari dari Polo Dybala Itu dia bisa dilihat Tunggu dulu bentar Gak langsung ngelapasin umpan Polo Dybala Pasti dengan kaki kiri itu Finishing yang bagus Ketian jauh Dan kaki kirinya 1-0 buat Juventus Siapa lagi kalau bukan Gonzalo Gonzalo Dybala ya Bagus Polo Dybala Yang cetak gol Pastinya Gila gue Aus banget asli Hah Baru satu gol di Champions League Seriusan lu Masa iya Udah bermakna Baru nyetak Satu gol Di Bali Di Champions League Rui sekarang Berbahaya I save dari Buffon Dan udah Kunggulan hatu kosong Gini udah Gue udah lumayan Lega sih Kayak Soalnya kita Nggak Nggak usah takut Tahan imbang 0-0 sih Kalau mereka nyetak Gol pun Hatu sama Masih bakal lanjut Ke extra time Dan Anjir untungnya Half time gila Kalau nggak di kartu Si Pacific Main kita yang tackle tadi Oke dan sementara Cukup bagus Permainan kita Nggak ada serangan Yang begitu berarti Dari mereka Walaupun tadi satu Terakhir Masih bisa diamanan Sama Buffon Jadi kayak Not bad Nampilan kita sepanjang 40 yang menit pertama Dan asli Kita berhasil nyetak Gol menit ke 40 Tadi lo Tengah kiri Polo Dybala Quadrado sekarang Kasih kalian mirah Masuk bawah kedua Menit ke 60 Passing-passing bagus Pelan-pelan aja Baru gue puji lo Anjir kerebut deh Ya bagus Higuain Come on Masih Gonzalo Higuain Kasih ke Polo Dybala lagi-lagi Polo Dybala Oh my god Asli Brace buat Polo Dybala Nice banget Dan ini dia yang kita butuhin 2-0 Semakin jauh kita unggul Dan Gonzalo Higuain lagi-lagi Yang ngasih assist Buat Polo Dybala 2 assist buat Higuain Dan 2 goal Buat Polo Dybala Luar biasa Gue udah bisa bilang Game over sih Karena kita udah punya 2 away goal artinya Kalau mereka nyatak goal Jadi 2 sama pun Kita masih bakal lolos Walaupun agregat seri 3 sama Karena kita punya away goal 2 Di kandang mereka kan Luar biasa Asik kita udah bisa menetap Ke perempat final Ini sih udah dimerti 52 soalnya Mungkin 61 sekarang No Tackle keras Play on Kata wasit Markisio tadi ya Ruiz Oh per Ruiz yang ini ya Tak goal nomor 10 ya Lupa deh gue Claudio Markisio Stikartu kuning sama wasit Karena tackle-nya lumayan keras tadi Ini tengah Oke gue Oke gue balokan bergantin main Bukan masukin main Zoukic Andrea Pirlo Dan siapa lagi ya Bukan masukin main Zoukic Bukan baik kita No problem sih Geovinko mungkin Itu gantiin Pianic Takutnya stamina Pianic Gak cukup 20 menit terakhir Dan Joel Campbell juga masuk Buat mereka Gantiin Brian Ruiz Kok Campbell main di sport Oh iya ya Gue lupa udah dipinjemin Atau udah dijual permanent ya Marzenal ya Ke sporting Ini dia 3 main kita yang baru masuk Si Brewok Pirlo masuk Basdos Oh luci Anjir tackle-nya sumpah Kuning lah ini mah Iya betul Injil gue deg-degan sih Gue kira merah Hernando Bonucci Sekarang tukangnya sama wasit Dan kita Ke 73 Keras ya kalau sih emang Basdos tadi Yang diambil kakinya langsung Setelah dia melepaskan crossing Martins Bahaya Oh Nice save dari Buffon Lagi-lagi anjir 15 menit lagi Dan kita harus Bisa bertahan Horror buat mereka Martins kasih ke tengah Quadrado Nice Anjir penalti Wah Sekarang bener-bener Sumpah gue yakin banget Itu gak fall sih Yakin sih gue Wah itu Anjir tuh diving sih Walaupun gak gitu keliatan Tapi kayak Quadrado Bener-bener gak ngapa-ngapain Anjir Cuman di toilet Mereka langsung jatuh Guling-guling Dan Arden Silva Kapten mereka yang bakal direksekutor Kemudian Buffon Silva Ah Salah arah Buffon 1-2 Supporting Lisbon Mereka masih jauh sih Dari Harus mencatatkan Tuh gol lagi mereka Dan itu pun Kita masih lolos Harus mencatatkan Tuh gol Kalau mau lolos Berarti Koppelnya tuh gak terjadi Itu bakal jadi Buruk paling parah Anjir Sheroto sekarang Nice tackle Bisa counter Mungkin Dibala Yes Banyak main kita Dibala Ada siapa itu Giovinco Yes Come on Giovinco Kaki kiri Oh my god Bagus Bagus banget finishingnya Anjir Kaki kiri Sebastian Giovinco Dan kita Semakin jauh unggul 3-1 Meskipun tadi mereka Dapet penaltinya Agak-gak Ngaco dari wasit Tapi kita berhasil Memperbesar jarak 4-2 sekarang diagregat Dan 3-1 Dela kedua ini Mantap Mantap Ini baru Yiovinco Sebenernya Lihatlah Kaki kiri Bagus itu gol Dari Giovinco Dan Dibala Definitely Band of the match Dua gol Satu asis GGWP Giovinco Mantap Giovinco Ini gol pertama Dari Champions League Buat Yiovinco Betul kah? Ya betul Dan gue bilang Kayak waktu itu kan Alasan gue Boyong Giovinco Karena menurut gue Ya bakat dia Terbuang percuma aja Di MLS Ngapain gitu Sementara dia masih Punya kualitas buat Nah iseh Buffon Anjir Wah Yang gila Gila kita Hoki banget sih Anjir Anjir Hoki banget Sumpah Kayak tadi yang gue bilang Jadi Giovinco tuh Ya emang harusnya Masih main di Kompetisi Kayak Champions League Dan berarti Dibuktikan kan Dia berhasilnya Takul Dan Dibala tuh Tendangannya agak-gak Ngaco sih Padahal kalo nyetak Goal Hat-trick gila dia Yang menjuri time Sepertinya sebentar lagi Bakal berakhir pertaniannya Dan kita Itu dia full time whistle Dan dengan hasil ini Kita resmi lolos Ke babak perempat final Dari Liga Champions musim ini Well done boys Nice banget Dan pastinya Terima kasih juga buat Feedback dan dukungan Dari kalian Sejauh ini Kita bisa melangkah Ke perempat final Dan Udah sih Mulai dari perempat final Ini bakal Bener-bener kayak Kita rasain yang namanya Kompetisi tersulut di dunia Liga Champions Ini baru sih Gue bener-bener gak tau Kita bakal lawan siapa nanti Tapi yang jelas Ya Kita berhasil menang Pertanian ini Dan itu Hal yang bagus pastinya Hal yang positif Di bala Menandum match Seperti tadi gue udah bilang 9,3 rating 2 goal 1 assist Luar biasa Dan ini dia Masih ada Barka PSG Atletico Bayer Leverkusen Munchen Arsenal Dan Munchen Gladbach Jadi Gue bisa bilang mungkin Paling ringan Munchen Gladbach kali ya Munchen Gladbach kali ya Munchen Gladbach Karena sisanya Tim-tim Ya begitulah Tau sendiri kan Dan gak ada Real Madrid ya Tadi gue gak salah Karena Madrid gue gak salah Waktu itu Lihat di grup Gak lolos deh Dan kita dapet Tambahan dengan 5,5 juta Euro Untuk Apa ya Budget Karena kita berhasil Lolos ke 4 final Dari Bawang 16 besar Oke dan kita Sekarang bakal Advance Itu dia Udah liat kan Di kalender Tanggal 21 Maret Kita bakal lawan Siapa itu Itu bendera apa ya Gue gak tau sih Itu bendera apa sih Daripada gue salah sebut Mungkin gue gak usah ngomong sih Pokoknya kita bakal Menjalani laga Internasional Di episode selanjutnya Dua pertandingan Dan Miranda udah Naik ke 65 overallnya Which is good Onoma bentar lagi 7-4 Audero dan Leroy Juga bentar lagi naik Jadi semuanya Berjalan dengan Sangat baik Di Juventus saat ini Dan Kita 6 kali main ya Ini Netherlands Dua kemenangan doang Jadi kita butuh Coba untuk lebih baik lagi Pasti di kualifikasi PL dunia Dan kayaknya itu Bakal jadi akhir Dari episode ke 20 ini Gue Bakal selalu ngucapin Terima kasih Buat dukungan kalian Luar biasa Lewat komen Lewat ngisi polling Segala macem Kalian luar biasa banget Dan hopefully kita bisa Bener-bener Melangkah jauh di Champions League Test re-watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax